Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malaikat Israel yang telah diberi tugas oleh Allah SWT sebagai malaikat pencabut nyawa Kalau pada saat malaikat Israel yang bertugas meniup trompet sangka kalah Maka nanti kiamat akan terjadi Saat itu semua yang hidup akan mati Hari itu kiamat telah tiba Dan sangka kalah pun ditiuplah sebanyak tiga kali Tiupan pertama untuk menakuti siapa saja yang hidup Tiupan kedua untuk mematikan segala makhluk yang ada di bumi Tiupan ketiga untuk membangkitkan segala yang mati Pada saat sangka kalah ditiuplah oleh malaikat Israel Maka matilah semua makhluk Kecuali Satu malaikat Jibril Dua malaikat Israel Tiga malaikat Israel Dan empat malaikat Al-Ars Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada malaikat Israel untuk mencabut roh-roh semua malaikat-malaikat diatas Dan malaikat Israel melaksanakan perintah Allah SWT Malaikat Israel menjerit dengan keras Setelah ketiga malaikat tadi sudah dicabut Giliran malaikat Israel hanya ada Allah SWT Dan malaikat Israel saja setelah itu Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ketika Allah SWT memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri Maka pergilah malaikat Israel ke sebuah tempat antara surga dan neraka Di tempat itulah malaikat Israel mencabut rohnya sendiri Saat rohnya dicabut Maka menjeritlah malaikat Israel dengan sangat keras Bahkan dengan ceritanya itu Bila masih ada makhluk yang hidup Maka dia akan binasa karena ceritanya super dasar Malaikat Israel berkata Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut Maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mu'min dengan cara yang paling lembut sekali Setelah malaikat Israel mati Maka tinggallah Allah SWT saja yang maha berdiri Maha esah, maha berkuasa, maha dan maha lainnya Manusia kemudian dibangkitkan Setelah hanya Allah SWT saja yang jumeneng Maka Allah SWT kemudian menghidupkan malaikat Israel Dan hamalatul ars Allah SWT memerintahkan malaikat Israel Untuk meletakkan trompet sangka kala di mulutnya Menunggu perintah yang maha kuasa Kemudian malaikat ketiga yang dihidupkan Allah SWT adalah malaikat Jibril Yang keempat malaikat Mika'il Dan setelah malaikat Jibril dan Mika'il hiduplah Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mika'il Untuk pergi ke makam Rasulullah SAW Dengan membawa perhiasan-perhiasan dari surga Dengan mengendarai buruk Kemudian Allah SWT menghidupkan Nabi Muhammad SAW Barulah kemudian semua manusia dihidupkan Semua manusia keluar dari dalam perut bumi Dalam keadaan telanjang bulat Berjalan menuju Tuhan mereka Kemudian mereka berhenti di suatu tempat Selama 70 tahun Dan Allah SWT membiarkan mereka Hanya isyak tangis Banjir air mata Hingga sampai mulut manusia itu sendiri Dan Allah SWT membiarkan mereka